Pemirsa sekelompok ibu-ibu berhasil mengolah sampah menjadi pakaian hingga perlengkapan rumah tangga. Berbagai produk bernilai tinggi dan unik ini dapat ditemui di sebuah bank sampah di kecamatan kota Bondowoso, Jawa Timur. Gaun putih ini terlihat sangat indah. Siapapun tak menyangka gaun ini terbuat dari limbah. Ya, gaun ini tepatnya terbuat dari stereofoam bungkus makanan. Sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Badean, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso mengolah barang bekas yang diperoleh dari bank sampah. Ibu-ibu relawan sampah dengan telaten memilah dan membersihkan sampah. Potongan sampah kemudian dirangkai menjadi bentuk yang diinginkan. Kami mulai buat itu karena di bank sampah itu kan tidak semua produk bisa diuangkan. Jadi untuk bungkus kopi, kresek, selerpum itu masih belum ada nilai ekonomisnya. Jadi kami buat produk daur ulang seperti besana, tas, tikar. Berbagai macam kerajinan dibuat seperti gaun dari bahan plastik, sisa bungkus kopi saset, juga produk lain seperti tas, meja, hiasan rumah, juga pupuk kandang dan sabun. Bank sampah ini dikelola oleh komunitas yang secara rutin melakukan pertemuan untuk mengasah kreativitas, mengolah dan mendaur ulang sampah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.